Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semoga optimis Nah teman teman Masih tetap menyimak Masih tetap semangat Jadi jangan lupa ya Usahakan yang maksimal Dan Tetap berdoa Kita lanjut Untuk faktor Kegagalan dan kesuksesan Dalam petanak kelinci Kemarin kita sudah membahas tentang Pakan, kandang, nesbok, jadwal kawin Dan tentang seleksi Nah seleksi itu sangat penting Karena itu untuk keberlangsungan Petanakan kita Jadi jangan sayang Kalau ada indukan yang kurang produktif Atau pejantan yang tidak fokus Dalam mengawini Ataupun anak-anakan yang tidak ada Prospek kedepannya Buat di ternak Harus kita Buang Jangan dibuang Jadi tetap eliminasi itu sangat penting Jadi jangan sayang Karena itu untuk kemajuan petanak kita Ya faktor-faktor untuk Apa ya tadi Menyeleksi kan bisa dilihat dari Anakan ya Anakan pertumbuhan Ini kan beda-beda Ini kan beda-beda semua Maksudnya Besarnya itu udah beda Dari warna juga udah beda Ini contoh saya Untuk kelinci jenis rake Jadi seleksinya seperti apa Kalau saya Biasanya dari Besarnya dulu Nah ini kan misalnya ini lebih besar Dari teman-temannya ini ya Bisa kita pantau terus Sampai Besar Seperti apa Terus kita kehendaki Kita mau mencari Calon Indukan Atau calon Pecantan Setelah kita tentukan ini Jadi kita pantau terus sampai besar Bisa kita pisahkan di kandang sendiri Jadi tidak untuk dijual Jangan tergiul oleh pembeli Biasanya teman-teman itu pasti Kalau ada yang minat Ada yang mau beli Dengan harga yang bagus Dilepas Padahal itu sayang sekali Karena itu aset Aset untuk keberlangsungan Ternak kita Paling tidak Dalam setiap Periode kelahiran Satu induk itu Kita ya Menyesakan Satu ekor untuk Penerus ya Jangan dijual semua Ntar malah Tidak jadi Nah Untuk seleksi indukan Kita masukkan dulu ya Kita belajar seleksi Indukan Indukan seperti apa Yang kita pelihara Yang pertama itu Dari produktivitasnya Jadi produktivitas itu Mencakup apa Biasanya Ya dari anakannya ya Jumlah anakan Jadi indukan ini Misal beranaknya Bagus Banyak Terus Bisa kita pertahankan Kita seleksi Kita Ternak terus Dan dari Cara dia merawat Anak Dia bagus Tidak Ini percuma Beranak Banyak Tapi ke anaknya Itu tidak Bisa Merawat Yang ketiga Tujuh ekor Masih utuh Ini bagus Sekali Walaupun misal Performance Atau bentuknya Sudah Tidak bagus Ya dari Bulu atau Dan lain Sudah jelek Tapi karena kita Berternak itu Tujuannya Mengambil Anakannya Ya tetap Kita pelihara Dan Kita rawat Semaksimal mungkin Yang ketiga Seleksi itu Beda dari Ketahanan penyakit Kadang sering Ya Karena Setiap karakter Klinci itu Beda-beda Walaupun Satu jenis Tapi dari Ketahanan dia Terhadap Penyakit Atau Perubahan Suhu Dan lain-lain Lebih bagus Bisa kita Pertahankan Yang Mudah Sorhok Yang sering Gudigan Atau Skepien Sering Sakit Kalau kita Terpaksanya Ganti Pakan Atau Karena Kondisi Alam Bisa Pencarobat Dan lain-lain Bisa kita Ganti Persiapkan Jadi Jangan Dibelihara Kelinci-kelinci Yang Merepotkan Dalam Mati Yang tadi Merepotkan Banyak Pendala Nah Untuk Seleksi Calon Hidupan Seperti itu Ya Tapi Untuk Yang Pejantan Biasanya Seperti Apa Kalau Saya Sendiri Paling Tidak Ini Contoh Pejantan Rek Kalau Rek Kita Bisa Dari Warna Yang Pertama Karena Kadang Sering Kali Kalau Rek Itu Ajuannya Di Menurunkan Anak Anak Yang Warnanya Bagus Bisa Kita Pelihara Yang Kedua Dari Cara Dia Mengawini Maksudnya Bagaimana Jadi Kawinnya Kalau Di Semasa Itu Bagus Berejek Istilahnya Itu Dalam Satu Kali Perkawinan Atau Dalam Satu Waktu Bisa Mengawini Tiga Sampai Lima Indukan Nah Itu Pejantan Pejantan Yang Perlu Kita Pelihara Jadi Jangan Sudah Baru Mengawini Satu Indukan Sudah Loyo Itu Buat Apa Ya Karena Ternak Kita Bukan Cuma Satu Dua Ekor Kalau Untuk Hobi Oke Lah Kita Fokus Di Pertanakan Yang Ketiga Itu Dari Bobot Jadi Bobot Paling Tidak Kita Bisa Mengambil Yang Rata Dalam Matian Besarlah Ya Karena Dikelince Kan Memang Dominan Pejantan Itu Menurunkan Keanaknya Lebih Besar Daripada Potensi Betinanya Jadi Jantan Itu Lebih Dominan Nah Itu Untuk Seleksi Jadi Bisa Diperhatikan Tadi Untuk Anakan Itu Yang Cepat Besar Dari Warnanya Yang Bagus Dari Catatan Kandang Yang Tidak Ada Masalah Itu Bisa Kita Sisakan Untuk Calon Calon Indukan Atau Calon Calon Pejantan Untuk Yang Dari Induk Seleksinya Ya Itu Tadi Jadi Induk Induk Yang Berenaknya Banyak Bisa Mengurus Anak Tidak Gampangan Stres Dan Tidak Gampang Terkena Penyakit Ini Biasanya Kalau Proses Seleksi Sudah Berjalan Peternakannya Itu Semakin Bagus Induk Induk Jadi Dari Awal Mungkin Dia Pelihara Tiga Kilo Karena Dia Konsisten Bentang Seleksi Itu Lama Kelamaan Anak Yang Jadi Dewasi Bisa Tiga Setengah Tiga Lapan Sampai Empat Kilo Jadi Tetap Lebih Bagus Dari Indukan Yang Awalnya Yang Pertama Makanya Teman Teman Kalau Sudah Punya Indukan Di Rumah Yang Ibarat Belum Bagus Belum Bisa Seleksi Belum Bisa Beli Lagilah Istilah Tinggal Itu Ternak Aja Di Seleksi Seleksi Yang Benar Benar Bagus Jangan Sayang Kalau Ada Orang Mau Beli Dijual Jangan Sisakan Karena Itu Untuk Kelangsungan Ternak Kita Induk Induk Ini akan Lebih Tambah Lama Tambah Tua Itu Produk Perkurang Kalau Kita Tidak Ada Seleksi Kita Tidak Ada Penerus Repot Lagi Jadi Percuma Percuma Peternak Kalau Masih Membeli Indukan Dari Luar Kayak Itu Ya Prinsip Oke Masih Tetap Menimak Ya Faktor Faktor Keberhasilan Kegagalan Di Kelinci Oke Terima kasih Ada Kurang Lebihnya Bisa Di Sharing Sharing Di Channel Natani Tenak Bisa Juga Facebook Fajanat Atau Instagram Natani Tenak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Natani Tenak Tetap Semangat Dan Optimis